Intro Sama Rajulun Salasina Yauman Biqawli Mani'ata Kada Sidqahu Permasalahan yang pertama adalah Seorang laki-laki telah berpuasa 30 hari Pertama dia berpuasa pada awal Ramadan adalah dengan perkataan Orang yang ia ikatkan, yang ia yakini bahwa orang tersebut benar Ketika itu orang tersebut mengatakan bahwa bulan malam Ramadan telah nampak Kemudian dia berpuasa Dan telah berpuasa selama 30 hari Maka bolehkah Bagi orang tersebut Mengakhiri puasanya Sesudah bahwa ia berpuasa 30 hari Dan Tidak terlihat bulan Dia telah berpuasa 30 hari Nanti malam Malam 31 Dan Awal daripada bulan syawal tidak nampak Apakah besoknya dia lanjutkan puasa 31 hari Atau memadah dia puasa 30 hari Tetapi dengan caratan puasa pertama Ramadhan yang ia puasa adalah Dengan perkataan orang yang ia yakini bahwa orang tersebut benar Di sini ada beberapa jawaban Menurut Syekh Ramli Maka boleh orang tersebut mengakhiri puasanya Karena dia telah berpuasa 30 hari Walaupun tidak ternampak bulan syawal Maka ketika itu Dia boleh mengakhirinya Cukup 30 hari dia puasa Karena ini adalah sangat-sangat Apa namanya itu Susah Sangat sulit Untuk Untuk melihat bulan Boleh jadi mendung dan sebagainya Ini menurut Menurut daripada Syekh Ramli Yang kedua pendapat Ibn Hajar Maka beliau mengatakan Orang yang awal Ramadhan berpuasa Dengan perkataan orang yang dia anggap orang tersebut benar Dan dia telah berpuasa 30 hari Namun belum nampak Awal daripada bulan syawal Maka Tidak boleh membukanya Tidak boleh mengakhiri puasanya Lanjut dia puasa 31 hari Kenapa demikian? Karena perkataan Orang yang dianggap benar pada saat dia berpuasa awal Ramadhan Bukanlah sebagai hujjah syari Hanya sekedar boleh berpuasa Hanya sekedar Wajib berpuasa Ketika dia meyakini bahawa Yang mengatakan orang itu benar Dan dia mengatakan telah nampak bulan Ramadhan Maka Kalau kita meyakini dia Orang benar Maka kita Wajib berpuasa Karena termasuk dalam Dalam kewajiban puasa secara khusus Karena ada wajib puasa secara umum Ada wajib puasa secara Secara khusus Jadi Ibn Hajar Tidak boleh Lanjut walaupun sudah 31 hari Dengan sebalik Yang mengatakan Yang mengahbarkan awal daripada Ramadhan Adalah orang adil Jadi kalau yang mengatakan Bahawa awal daripada Ramadhan Maka boleh dia Dia membuka puasa mengakhirinya Karena yang memberi kabar Bahawa Bulan Ramadhan Awal bulan Ramadhan Telah nampak ada dua Yang pertama Orang yang kita anggap benar dia Orang lain boleh jadi Tidak menganggap dia benar Yang kedua Orang yang memang sudah adil Sudah cukup syarat sebagai Orang yang menjadi saksi Maka ketika itu Dia berpuasa untuk ikhtiat Untuk suatu kepastian Maka wajib kepadanya Imsak puasa untuk ikhtiat Terima kasih